Intro Pelatih timnas Indonesia Shintai Yong mengatakan Kelvin Verdong berpeluang memperkuat tim Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang Shintai Yong mengatakan Verdong yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisi Belanda sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia Kelvin Verdong memang sedang berusaha dinaturalisasi Mungkin kalau cepat Juni sudah selesai Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik Jadi sangat membantu timnas Indonesia, ucap ST Kelvin Verdong merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang berposisi back kiri dan back tengah Pemain 26 tahun itu sempat dipantau ST ketika pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi Eropa untuk memantau pemain Verdong, dalam wawancara dengan kanal Youtube Yusanugraha, mengaku sedang menjalani proses naturalisasi Mantan pemain Feyenoord itu berharap sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024 Itu hal yang sudah lama saya pikirkan dan kalau saya jujur, kita sedang proses sekarang Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya, saya tidak tahu berapa lama prosesnya Ucap Verdong Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk memastikan langkah kebabak ketiga Bet keturunan Indonesia Mees Hilgers memberikan indikasi dirinya ingin membela timnas Indonesia Sebelumnya, pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas beberapa tahun lalu Sang pemain berusia 22 tahun tersebut, memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda Mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisi bersama FC Twente Namun, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia beberapa waktu terakhir Dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung Dalam wawancaranya kepada Live After Football, Hilgers berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari back tengah ini mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola Masyarakat Indonesia sangat antusias Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff Liburan kini terlalu singkat, kata Hilgers kepada Live After Football Mees Hilgers memiliki darah minahasa dari ibunya, Linda Tombeng Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela tim Nas Belanda di level senior Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan Para pencinta sepak bola Indonesia disuguhi kabar menarik Pelatih tim Nas Indonesia Shin Taeyong dikabarkan berupaya keras Untuk mendatangkan tambahan kekuatan baru bagi skuad Garuda Nama yang menjadi sorotan adalah pemain seri A yang tengah bersinar, Emil Audero Mantan anggota EXCO PSSI Hasani Abdul Ghani pernah mengungkapkan Bahwa Shin Taeyong sangat berkeinginan untuk melihat kehadiran Emil Audero di tim Nas Indonesia Namun seiring berjalannya waktu, peluang untuk mewujudkan keinginan Shin Taeyong semakin terbuka lebar Hal itu tidak lepas dari peningkatan prestasi yang ditorehkan tim Nas Indonesia di ajang internasional Prestasi gemilang seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Serta hampir lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Membuat banyak pemain berkualitas mulai tertarik untuk memperkuat tim Nas Indonesia Salah satu indikasi konkret dari minat pemain berkualitas untuk membela Garuda adalah Emil Audero, keeper seri A yang tengah menunjukkan performa gemilang bersama klubnya Inter Milan, Emil Audero, saat ini berusia 27 tahun Tidak hanya memiliki kualitas sebagai keeper yang andal Namun juga memiliki koneksi yang cukup kuat dengan Indonesia Hal ini terbukti dari interaksi Emil Audero dengan ketua umum PSSI Eric Thohir melalui media sosial Instagram Erik Thohir memiliki hubungan dekat dengan klub Inter Milan Dimana dia pernah menjabat sebagai presiden klub tersebut Bukan hanya itu, Erik Thohir juga baru-baru ini bertemu dengan mantan presiden Inter Milan Mas Simo Moratti Spekulasi salah satu agenda dari pertemuan tersebut adalah membicarakan kemungkinan kedatangan Emil Audero ke tim Nas Indonesia Jika langkah naturalisasi Emil Audero berhasil, itu akan menjadi keuntungan besar bagi tim Nas Indonesia Kehadiran keeper berkualitas dari salah satu liga top Eropa Seperti seri A akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi squad Garuda Nama Emil Audero Mulyadi menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir lantaran dirinya menyempatkan diri bertemu dengan ketua umum PSSI, Eric Thohir Di sela kesibukan bersama Inter Milan, beberapa tahun yang lalu, pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong Sangat berharap pada PSSI untuk melakukan naturalisasi terhadap keeper keturunan Mataram tersebut Namun, pada saat itu, Emil tidak menunjukkan tanggapan yang positif Bahkan, ayahnya secara terbuka menolaknya dengan alasan prestasi tim Nas Indonesia yang kurang memuaskan Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, tim Nas Italia, Red Kata Edi Mulyadi dalam video viral 3 tahun silam, Indonesia lolos Asia saja enggak Apalagi Piala Dunia Enggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia Namun, akhir-akhir ini, seiring dengan peningkatan prestasi tim Nas Indonesia Keeper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram ketua umum PSSI, Eric Thohir Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Eric Thohir menemui sang pemain Seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan Tulis Eric Thohir Eric Thohir dan Emil Audero sama-sama memiliki keterkaitan dengan klub Italia, Inter Milan Nama pertama tercatat pernah menjadi pemilik Internationale Sedangkan nama kedua menjadi pemain aktif di klub tersebut Sebelumnya, diakini bahwa ketika Eric Thohir telah mengunggah foto bersalaman dengan pemain Niscaya tak lama lagi pemain tersebut akan diproses naturalisasi Tim Nas Indonesia dan Shintayong mendapatkan kabar baik soal naturalisasi Martin Paes Sebelumnya, proses naturalisasi Keeper FC Dallas itu dikabarkan mengalami kendala lantaran artikel 9 ayat 2 Soal pergantian asosiasi yang ditetapkan FIFA Akan tetapi ada kabar baik Anggota Exko PSSI periode 2019 hingga 2023 Hasani Abdul Ghani menyebut Ada celah untuk melanjutkan naturalisasi Martin Paes Menurutnya, ada peraturan yang dapat dimanfaatkan Khususnya soal negara yang tidak mengenal dui kewarga negaraan seperti Indonesia Benar Martin tidak eligible karena pernah bermain untuk Tim Nas Belanda U21 setelah September 2020 Tulis Hasani di Instagramnya Hasani yang sebelumnya mengurusi proses naturalisasi di era Mohamad Iryawan ini mengungkapkan masih ada peluang Jika PSSI jeli melihat aturan, khususnya urayan di artikel 9 FIFA Namun kalau belajar dari kasus Jordi Amat yang juga pernah bermain di Tim Nas U21 Spanyol Ada kemiripan Bedanya Jordi membelah Spanyol hanya beberapa minggu sebelum dateline September 2020 Tapi ada ayat lain di pasal 9 tersebut Yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dual citizen Oleh karenanya menurut saya Martin masih punya kesempatan kalau federasi jeli melihat aturan Khususnya urayan di artikel 9 FIFA tersebut kata Hasani